Yossa, kembali lagi di kako anime dan ya ini dia spoiler maha one piece chapter 1118 berjudul aku bebas I'm free Nah di poin pertamanya dikatakan kalau robot raksasa tenggelam ke lautan setelah menerima serangan dari warkuri Kemudian kita bisa melihat sekilas lebih banyak reaksi karakter di seluruh dunia Bahkan kita bisa melihat Leo dan juga Rebecca disana nantinya Kemudian diketahui juga target selanjutnya daripada 5 gurus ini adalah Atlas dan juga Lilith Jadi mereka berangkat untuk menangkap mereka Yang mana kita tahu ya keduanya saat ini berada di masing-masing tempat yang ada di setiap Mugiwari Jimmy Atlas ada di tempat kapal Elbaf sementara Lilith berada di kapal Sanigo Kemudian di poin berikutnya dikatakan Mas menyerang kapal Elbaf dan para raksasa berjuang untuk mempertahankannya Lalu di akhir chapter kali ini kita melihat Luffy berubah menjadi bentuk nikah dan juga mendorong bone untuk itu Untuk melakukan hal yang sama dan kemudiannya kita bisa melihat bone berubah menjadi nikah seutuhnya Sementara itu di sisi lainnya sebelum itu terjadi kita mendapatkan info juga terkait siaran Vegapunk Yang tiba-tiba kembali online dalam beberapa detik dan kita mendengar ucapan Vegapunk yang berkata Nama itu Ya ya masih kembali terpotong Tapi di momen yang sama robot raksasa itu merasakan kehadiran nikah dan berseru atau berkata Dia ada disini Dan ya itu dia spoiler One Piece pagi ini Dan untuk chapter pendatang kabar baik karena tidak libur Kemudian tentu saja hal yang paling menarik pada chapter kali ini tentu saja Terkait bone yang berubah menjadi nikah Dan ya hal ini pada dasarnya sudah terprediksikan atau mungkin fans One Piece sudah menduga akan hal itu Contohnya saja pada video kita yang lalu kita pernah membahas hal terkait ini Kalau bone nantinya dan juga Luffy akan menjadi dua nikah di pulau Ehead ini Yang mana jika kalian masih bingung dengan konsep buah iblisnya bone Mungkin ya penjelasan detailnya bisa dilihat dari video ini Yang akan saya tampilkan dulu detik lagi Jadi bagi yang tidak mau menontonnya tinggal skip saja Dan spoiler sampai disini Yosa kembali lagi di kakoi nih mek Dan ya kali ini kita akan menyinggung hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1103 Yang terjadi pada saat itu Yaitu perkara soal penelitian yang dilakukan oleh Sartun Yap Sartun mengatakan bahwa pemerintah itu dirinya Melakukan suatu eksperimen soal ekstrasi buah iblis Yang intinya adalah anda bisa memakan buah iblis tanpa harus mengunyanya Dan di satu momen Sartun mengatakan buah itu berhasil Dan juga mengatakan kalau pada dasarnya buah itu tidak berguna Yang mana ya Sartun menjelaskan bahwa hasil eksperimennya kepada bone soal ekstrasi buah iblis itu berhasil Tetapi pada saat ini itu tidak berguna Kemampuan buah iblis bone tidak berguna Dimana kemudiannya Sartun menjelaskan bahwa user dari kemampuan ini Mampu berubah menjadi bagaimanapun di masa depan dengan perkiraan mereka yang dianggap mungkin Tetapi kekuatan itu semakin berkurang atau mencapai limitnya karena masa depan menjadi lebih pasti Sebagaimana ketika mengungkap suatu kebenaran Artinya adalah saat kebenaran itu tidak ada Dimana semuanya masih bersifat mungkin Segala hal bisa dilakukan oleh buah iblisnya bone ini Tapi saat kebenaran itu telah ada Itu akan membatasi hal yang mungkin bisa dilakukan oleh bone sebelumnya Terhadap teknik distorsinya itu Sehingga itu akan menjelaskan kenapa tinjunika bone melemah atau mencapai batasnya pada chapter yang lalu Karena apa? Karena hal yang awalnya masih mungkin saat ini telah menjadi pasti Atau telah menjadi suatu kebenaran yang sesungguhnya Maksudnya min? Maksudnya saat bone mengajar alpha dengan imajinasi nikahnya pada saat itu Saat di timeline itu ya nikah belum bangkit Jadi semua hal terkait nikah saat itu masih menjadi mungkin Dan masih bisa diimajinasikan oleh bone dengan sesuka hatinya Nah saat ini di timeline saat ini nikah telah bangkit Jadi segala hal yang bisa dilakukan oleh bone sebelumnya Itu akan melemah atau mencapai limitnya Karena hal yang mungkin tadi itu sudah menjadi hal yang pasti Dan sudah menjadi kebenaran Bisa dibilang adalah kemampuan bone ini adalah seperti teori-teori nomi Anda bisa menteorikan apa saja Tapi setelah kebenarannya telah muncul Teori itu bisa jadi lemah atau bahkan jadi kuat dan sebaliknya Namun anda harus menyadari akan kebenaran yang telah muncul itu Nah dalam kasusnya bone ini ya Dia tidak menyadarinya kalau hal yang ia teori-teori itu sudah tidak bisa diteori lagi Karena sudah menjadi suatu fakta atau suatu kebenaran Yap, bone tidak tahu kalau Luffy adalah nikah Sehingga daripada itu ini membuat saya bertanya-tanya Bagaimana jika bone menyadari kalau Luffy adalah nikah Atau imajinasinya benar-benar tentang nikah itu seperti Luffy Apa efek yang akan terjadi kepada bone? Apakah teknik distorsinya masih kuat? Atau malah justru menjadi benggila? Nah untuk itu ya kita akan membahasnya dengan berkaca Dari kemampuan bone lainnya dari awal Dimana ya setelah kita melihat semua kemampuan bone Saya baru menyadari bahwa bone menyadari apa yang terjadi Untuk melakukan suatu distorsi future Bisa dibilang ada rumusnya Dan rumusnya menurut saya adalah Menyadari landasan teori untuk membuat teori Yap, di momen pertama kali bone menjadi dewasa Bone tahu fakta soal dewasa itu seperti apa Dimana pastinya bone menganggap dewasa itu berstamina seperti ayahnya Maka dari itu saat dia berlari berharap-harap jadi berstamina Untuk cepat gede agar cepat bisa jalan-jalan dengan ayahnya Nah karena bone sudah tahu landasan teorinya Dewasa itu berstamina seperti ayahnya Itu bisa membuatnya berteori untuk menjadi dewasa Kemudian saat dia mencoba lagi untuk berubah Itu tidak terjadi Karena apa? Menurut saya bone sedang tidak berpikir untuk jadi tua Seperti apa? Dia hanya ngeden aja sambil disini berkata Greeny time atau jadi tua Tapi bone tidak tahu teori apa yang cocok untuk jadi tua Walaupun bone tahu para lansia seperti apa Tetapi jika dia tidak tahu landasan teori apa Itu seperti apa lansia untuk diteorikannya Dia tidak akan bisa berubah Nah oleh karena itu setelah dia berbicara kepada Kone Tanpa teks dialog disini Ada kemungkinan Kone menjelaskan nenek-nenek itu seperti apa Dan bone menyediakan itu sebagai landasan teorinya Kalau nenek-nenek itu seperti Kone yang rapuh Dan karena bone sudah tahu landasan teorinya Lansia itu seperti Kone yang rapuh Itu bisa diteorikan bone kepada dirinya sendiri Menggunakan teknik distorsi future untuk jadi nenek-nenek Nah oleh karena itu juga kenapa kita bisa melihat Saat bone merubah Merin menjadi tua Itu adalah lansia yang rapuh bukan? Karena bone memakai template yang sama Kalau lansia sama dengan Kone yang rapuh Hal itu juga terjadi kepada Luffy dan Chopper pada waktu itu ya Padahal ada kemungkinan mereka di usia ke-60nya agak lebih baik Tapi di usia ke-70nya bone menteorikan Luffy dan juga Chopper Menggunakan distorsi future dengan landasan teori yang sama Yaitu rapuh seperti Kone Jadi baik Chopper ataupun Luffy menjadi tua bangka yang rapuh Kemudian hal yang sama juga terjadi saat dia menghancurkan suatu gembok Pada suatu ruangan kuma Ada kemungkinan pada saat itu bone tahu landasan teori Kalau besi atau baja akan mengkarat dan hancur Semakin lamanya dia ada di dunia Dan terlebih lagi bone saat kecil sudah dicekoki buku-buku oleh kuma Jadi wajar jika dia tahu akan hal itu Sehingga bone bisa menggunakan tekniknya Teknik masa depannya untuk menghancurkan gembok tadi itu Nah dalam kasus yang tadi itu ya Sadarkah kalian kalau itu adalah kasus Dimana hal itu belum terjadi Maksudnya Luffy jadi lansia Bone yang jadi tua dan juga dewasa Atau Merin yang jadi tua Atau gembok yang hancur tadi itu Adalah sesuatu yang belum terjadi Sehingga bone dengan sesuka hatinya Bisa menteorikannya tanpa peduli kebenarannya Seperti apa Seperti yang dikatakan oleh Sartun itu Nah andekan bone memakai template yang berbeda Yap jika bone memakai landasan teori Kalau tua itu seperti relik Mungkin kasusnya akan berbeda Dimana itu juga terjadi Saat dia menteorikan nikah kepada dirinya Saat nikah belum bangcit Bone jadi kuat tanpa limit suatu kebenaran Nah bagaimana dengan yang sudah terjadi Apakah pernah bone melakukannya Yap bone pernah melakukannya Yaitu memanipulasi dewasa Menjadi anak-anak Yang mana seharusnya Anak-anak adalah fase yang harusnya Sudah terjadi bagi orang dewasa bukan Nah seperti yang kita ketahui Dari Sartun Saat sudah terjadi Atau sudah ada kebenarannya Hal itu menjadi berkurang Atau mencapai limitnya Jadi teorinya harus sebenar Harus menyadari kebenarannya Atau sesuai dengan kebenarannya Dimana ya disini Yang saya maksud adalah Ada kemungkinan bone salah menteorikan Merin Saat menjadi anak-anak Sehingga penampilannya menjadi idiot seperti itu Namun apa yang terjadi kepada Jinbei Saat Jinbei menjadi anak-anak Berpenampilan idiot itu sama sekali Tidak terjadi kepada Jinbei bukan Dimana kemungkinannya adalah Bone mempunyai template atau landasan teori Kalau anak-anak itu kuat seperti dirinya Ingat bone bisa mengalahkan orang dewasa Di usia dininya itu Dan kita tahu ya dalam SBS Jinbei sudah berlatih sejak kecil Itu artinya adalah Jinbei memang kuat sejak kecil Yang dengan kata lainnya Teori bone benar untuk Jinbei Kalau anak-anak itu kuat seperti dirinya Sehingga Jinbei tidak berpenampilan idiot Seperti Merin yang lainnya bukan Jadi kesimpulannya apa Untuk menteorikan suatu kebenaran yang sudah ada Harus dengan teori yang benar Atau sesuai dengan fakta yang ada Bone harus tahu Nika itu seperti Luffy Dan ya berkaca dari Jinbei Jika teorinya benar atau sesuai dengan fakta Maka dia akan sesuai Artinya jika bone sudah menyadari Koneksi Luffy dan Nika Tekniknya akan seperti Nika Benar-benar akan mirip Dan yap Mari kita tunggu Nika akan ada dua Dan itu akan membuat Sartun ketargetir Nah dari video tersebut Bisa diartikan bahwasannya Bone telah mempelajari faktanya Kalau Luffy adalah Nika